Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun hari Jumat 13 Oktober 2023 Dugaan bisa menghancurkan Kutipan dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 Tetapi ada di antara mereka yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebel Penghulu setan Sobat Katolikana Kita tahu bahwa Lukas sang penulis Injil Merupakan tokoh yang cerdas dan terpelajar Sebab ia menulis dua buku terkenal Yaitu Injil Lukas dan kisah para rasul Selain itu ia seorang tabib Sehingga mengenal ilmu-ilmu akademik terkait Nah kecerdasan Lukas dapat kita lihat Dalam Injil hari ini Lukas menuliskan kembali kata-kata Yesus Dengan kalimat logika Sebab akibat yaitu Dengan jika dan maka Seperti dikutip dari Lukas 11 ayat 17 Yesus mengatakan Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah Pasti runtuh Kalau kita baca dengan konek Yang dituliskan oleh Lukas Menunjukkan adanya kaitan Sebab dan akibat Lukas perusaha menunjukkan fakta Melalui logika Daripada melalui dukaan semata Terkait hal ini Saya ingat sebuah kejadian Ketika seorang pastor paroki Menjadi bahan obrolan umat Seorang umat bilang Ah pastor itu bisa apa Katanya pelayanan Tapi kok ada umat gak ikut Nisa Malah diomongin di mimbar saat Nisa Lalu umat lain menanggapi Ya bro jangan begitu Pastor kan juga manusia Saya pernah loh Lihat pastor sedang mengerjakan Laporan paroki Yang akan dikirim ke Agus Kupan Sementara umat lain menimpali Ya kalau masih manusia Ya jangan jadi pastor Kan pastor itu umat pilihan Begitulah sekilas obrolan umat Di sebuah paroki Sobat katolikana Percakapan tersebut Mungkin terdengar menyakitkan Tetapi itulah adanya Saya pun menyadari Bahwa ada masanya Saya hanyut dalam pembicaraan serupa Pada saat berbicara Seakan menjadi pakar dalam bidang tersebut Tapi fakta Yang dimiliki Hanya sedikit Bahkan tidak punya Hanya berdasar katanya Lalu berargumen Injil luka sehari ini Menyadarkan saya Juga mengajak kita semua Untuk lebih memperhatikan lagi Mana yang katanya Dan faktanya Orang-orang di sekitar Yesus Melihat pengusiran setan Itu begitu mudah Lalu menjadi iri Hingga menuduh Yesus Telah mengusir setan Dengan kuasa Raja setan Belzebel Mereka tidak menyadari Bahwa kuasa Allah itu Hadir di tengah mereka Ketika Yesus Hadir Maka Sobat katolikana Mari Kita melihat Dengan kacamata Allah Setiap kebaikan Yang ada Di sekitar kita Marilah berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus Ajarilah kami Untuk melihat Dengan kacamata ilahi Sebab Dengan kacamata kami Kami tidak mampu Melihat keajaibanu Kami ini lemah Tetapi dengan kuasamu Dampingilah kami Yang lemah ini Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Terima Kasih Terima Kasih Dan Sampai jumpa Terima Kasih Terima Kasih Dan Sampai jumpa Terima Kasih 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 telah menonton